Sambil nunggu kopi dibuatkan, ini kita jalan-jalan dulu lihat kuda. Terima kasih telah menonton! 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 order dulu, ini kita mau lihat menu-menu yang ada disini apa disitu kita bisa lihat menu yang ada di warung kopi-koboy, jadi disini ada aneka macam kopi, ada juga yang non-kopi wedangannya juga ada macam-macam kayak wedang sekar jeruk, wedang ubuh wedang secang, sama juga pastinya kalau sore ini enaknya sama gorengan, kayak semacam mendoan tau cocol, itu ada banget disini jadi kita nokrong di dekat sawah sambil ngopi makan gorengan, itu kayaknya enak banget nah ini kita bisa lihat ini menu-menunya apa aja disini nah ini menu-menu yang ada di warung kopi-koboy ini juga jual aneka macam mie juga ini aneka nasi goreng juga ada nasi kuah campur juga ada nasi geprek-koboy ada dan lain-lain, nah ini bisa kita lihat harganya masih masuk banget mas aku pesen kopi susu aja kopi susu, es atau hot? hot sambil nunggu kopi dibuatkan ini kita jalan-jalan dulu lihat kuda ini area persawahan jadi ini ada kayak semacam jalan pintas, jalan setapak untuk melihat kudanya dari sini kita juga bisa juga lihat matahari ini kayaknya dari sini juga kita bisa lihat matahari terbenam gak kebayang nanti ketika matahari terbenam cantiknya kayak gimana nah ini suasana warung kopi-koboy kalau dilihat dari sisi sebelah utaranya nah ini seperti ini nah ini kuda-kudanya baru latihan ini untuk kuda-kudanya namanya rumah berkuda Yogyakarta di sebelah utara kita langitnya agak sedikit mendung kalau cuaca cerah di sini kita juga bisa lihat gunung merapi gunung merapi kelihatan jelas kalau dari sini coba bayangin di sebelah sana ada gunung merapi di situ ada matahari terbenam wah kayaknya cocok banget ditemani dengan kopi dan gorengan pastinya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan mas pepi di koboy itu sebenarnya mulanya dari kapan sih mas? warung kopi koboy awalnya dari 2018 2018 sebelumnya kita satu di lini kopi namanya tapi lini kopi akhirnya mencet jadi apa namanya fokus di bahan saja terus warung kopi koboy muncul nah dulu tempatnya di daerah XT Square daerah apa namanya kumpul harjo nah kita pindah ke daerah tamanan sekarang yang kenapa pindah sini karena tempat ini asik karena di tengah-tengah sawah terus di sebelah kandang muda juga jadi kalau tagline kami adalah warung kopi koboy tempat sederhana untuk kamucil di selatan Jogja menu spesial yang ada di warung kopi koboy ini apa aja sih mas pepi menu spesial sebenarnya semuanya spesial sih cuman disini ada beberapa menu kopi dan wedangan kalau kopi kita punya banyak varian ya kopi susu begini yang begini sama kopi susu yang ala koboy kalau perasaan sih terus yang kedua wedangannya wedangannya kita banyak menggunakan rempah-rempah kayak serai kapulaga jengkeh itu banyak varian kita campur dengan ini kita campur-campur pokoknya nanti yang main kesini bisa nyobain satu-satu wedangannya jamin anget jamin joss terus kalau menu makanannya sebenarnya kita punya ubi crispy ubi crispy jawa yang dibalurin sama apa namanya gula semut atau gula jawa terus kalau mie kita punya mie rempah juga mie rempah sekar namanya itu rasanya juga manius manius terus apalagi ya sama sekokodok mungkin kalau yang yang apa banyak nasi goreng kita punya sekokodok juga terus rice bowl juga ada nasi goreng dan banyak lagi binaan itu tadi penjelasan menu dari mas pepi jadi kurang apalagi disini banyak banget minumannya banyak banget makanannya dan juga disini juga pemandangannya bagus sambil nokrong kita juga bisa lihat kuda jadi ini merupakan salah satu tempat yang rekomendasi buat teman-teman goet untuk bersepeda santai sore disini itu tadi perjalanan kita ke warung kopi koboi sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Zaki Zubri selamat menikmati